Kali ketiga, kami perusahaan bersama pihak Indonesia dan kita melihat industri kreatif itu adalah industri yang perlu kita hubung dijalinkan kedua-dua buah negara Indonesia adalah negara yang paling sesuai untuk kita nak bekerjasama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya, Mbak Abdul Channel Saya ucapkan terima kasih yang sudah menemukan dan mendukung channel ini Teman-teman semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu baik-baik saja Semoga dipermudah dan diperlancar urusan aktivitasnya dan semoga selalu dalam keadaan bahagia Teman-teman, perkembangan film di Indonesia semakin tahun, semakin pesat, beda dibandingkan dengan Malaysia Film Indonesia mudah masuk pasaran Malaysia Beda dengan film Malaysia yang susah untuk masuk pasaran Indonesia Nah disini ada video pengusaha film yang ingin supaya film dia digemari oleh orang Indonesia Karena selama ini film Malaysia susah masuk ke pasaran Indonesia Nah disini ada komentar dan statement pengusaha film dan drama Malaysia Yang berkeinginan bekerjasama dengan pengusaha film di Indonesia Supaya film Malaysia bisa masuk pasaran ke Indonesia Apa saja statement dalam video ini Teman-teman, untuk mengetahui lebih lengkapnya kita dengarkan statement dia Dato' boleh kongsikan tentang inisiatif dan program ini Dan kenapa memilih Indonesia dalam menjalankan usaha kerjasama ini Ini adalah program Bridge to Brilliant 2.0 Di mana pihak Ustaz ini tersebut berat Dah pun ini adalah kali ketiga kami perurusan bersama pihak Indonesia Dan kita melihat industri kreatif itu adalah industri yang perlu kita hubung Jalinkan kedua-dua buah negara Dan saya rasa pertemuan dan antara pihak kami di sini Diwakili oleh Kak Irma Fatima Dan juga producer-producer di sana adalah untuk membincangkan tentang industri kreatif Di mana kita rasa budaya serumpun dua negara Dan Indonesia adalah negara yang paling sesuai untuk kita nak pekerjasama Jadi Ustaz Nisa rasa platform industri kreatif itu adalah satu platform yang Mungkin boleh didekatkan juga dengan seluruh lapisan masyarakat Sebab itu kita mengelik industri kreatif Dan hubungan dua hal yang kita buat juga untuk memperkasakan lagi industri Especially Malaysia di Indonesia Soalan yang selalu ditanyakan adalah Bagaimana karya dari Indonesia misalnya boleh ditayangkan dengan begitu mudah di panggung Malaysia Tapi sebaliknya bagi karya tempatan ataupun karya pada Malaysia Melalui jalan yang cukup sukar untuk ditayangkan di sana Mungkin di waktu ini, Pak Irma mungkin boleh beri sedikit gambaran Jika diberi sekalipun ataupun kalau saya melihat pada caption dalam Instagram Puan Irma pun ada yang katakan kalau diberi peluang ataupun pilihan pun Ia bukanlah kategori grade yang kita mahukan Di grade B yang diberikan Mungkin daripada sesi pertemuan bersama dengan pemain industri di sana di Indonesia Apa mungkin jawapan yang mereka berikan kepada persoalan yang ditanyakan oleh Puan Irma? Okey Kalau kita nak cerita tentang menembusi pasaran Indonesia itu Ini bukan satu benda yang baru Ia ini telah berlaku sejak dari tahun 1986 lagi Tahun 80-an Bermula dari tahun 1986 Dari kurang 21 buah film Usaha sama yang telah terjalin antara Malaysia dan Indonesia Kita pernah masuk ke dalam Indonesia Drama-drama kita juga pernah masuk ke dalam stesen TV Indonesia Satu ketika dulu Film kita juga pernah masuk Jadi kemudian dia menjadi hambar Mungkin apa yang mampu saya katakan kita kena bukur baju di badan sendiri Apabila seekor itik nak masuk ke dalam reban ayam Sudah tentu ayam tidak boleh ajar itik berenang Ayam juga tidak boleh ajar itik berkokok Tapi itik juga tak boleh ajar ayam berenang Makanya apabila kita berada dalam satu kandang yang sama iaitu seni Seni itu sangat subjektif Dan saya menyalahkan strategi yang kita tidak buat dengan baik Kalau satu ketika dulu pernah ada Kenapa sekarang tak boleh ada Jadi it's just matter of strategi kita yang tidak betul lagi Saya rasa yang belum betul mantap dan padu Untuk kita masuk ke Indonesia Setakat ini kalau tanyalah di mana rakan-rakan Indonesia kita yang mereka hanya kenal Baik Siti Noor Aliza ataupun drama ataupun film animasi Upin Ipin Jadi mungkin soalan saya Sejauh mana ataupun Adakah pemain industri di Indonesia begitu Memilih dalam menentukan produk ataupun apa yang mereka ingin tayangkan Adakah penentuan yang dilakukan itu berdasarkan kandungan ataupun konten itu semata-mata Ataupun bagaimana kita nak lihat Adakah kita ini kurang komersialnya ataupun bagaimana Puan Irmak Tidak Saya tak setuju itu Kalau nak bandingkan tentang pembikinan Kita juga ada karya-karya yang hebat yang kita boleh tayang di Indonesia Orang Indonesia untuk pengetahuan umum Ada orang Indonesia yang menonton Yang ingin menonton drama-drama Malaysia Dan mereka terpaksa cari platform-platform tertentu Untuk mendapatkan drama-drama tertentu Kalau nak kata kita tidak ada karya-karya yang hebat Kita sama hebat yang kita boleh masuk ke dalam pasaran Indonesia Cuma karya apa yang kita bawa Satu ketika dulu kita pernah bawa karya yang hebat Dan kita juga menghilangkan Orang kata kepercayaan mereka kepada kita Dengan menghantar karya-karya yang tidak hebat Setelah itu Sehingga ke hari ini mereka masih kenal siapa P. Ramli Mereka masih tahu beberapa pelakon di Malaysia dulu Lepas itu ya Pada tahun-tahun tersebut Jadi kenapa sekarang kita tidak melakukan perkara yang sama Saya yakin dan sangat percaya bahawa Kita mempunyai karya yang hebat Yang setanding dengan mereka Yang mampu untuk memasuki pasaran Indonesia Dato' dalam masa yang sama Mungkin boleh kongsikan dalam pertemuan Bertentang mata dengan Pengkarya daripada Indonesia dan juga Malaysia Wakil-wakil termasuk daripada Puan Irma Fatima sendiri Apa mungkin Aras penerimaan dalam pertemuan itu Dan apa mungkin yang dibincangkan Kalau boleh dikongsikan pada waktu ini Saya rasa sangat orang kata seru je Bila kita diterima dan dipanggil untuk kunjung hormat Bersama produser-produser hebat di sana Iaitu orang Pujabi, Manus Pujabi Kita ada Dedy Mizwar ya Bersama dengan kita dan ada dalam kalangan 6 ke 7 producer Yang bersama dengan kita pada hari itu Dan mereka sangat menerima baik Tentang orang kata kemasukan Ataupun apa sahaja hubungan yang nak dibuat Dalam industri kreatif ini Antara Malaysia dan Indonesia Dan mereka juga tidak sabar Untuk bekerjasama sebenarnya Tetapi macam Puan Irma cakap tadi Mungkin strategi Ataupun cara Untuk kita nak ke sana itu Mungkin kesilapan itu yang saya rasa Barang-barang tersebut Terus masuk Jadi bila kita melihat dan memahami Bagaimana cara dan platform yang sebenar-benarnya Untuk kita menemuti Pasaran Indonesia dan kita bekerjasama dengan mereka Mereka sangat orang kata terbuka Mereka sangat open dan mereka sangat Tidak sabar untuk bekerjasama dengan kita sebenarnya Dan saya sangat berterima kasih Kerana Ustaz Nita siang berlehat Dan juga beberapa Pihak-pihak yang memonopoli Industri kreatif yang besar di Indonesia ini Menerima keuntungan kita Dan mereka juga memberi kita Idea dan pendapat Untuk kita mulakan Orang kata Hubungan dan cara kita nak lakukan Dalam industri ini Mungkin Kak Imran berkambar? Ya mungkin Strateginya harus kita turun dengan tepat Dan saya rasa sudah sampai masanya Kalau kita boleh masuk Ke pasaran itu Dengan strategi yang betul Untuk kita Menyemarakkan Orang kata Film-film Malaysia Di Indonesia Dan inisiatif ini Bukan sahaja Ustaz Nita yang sepatut lakukan Saya harap pihak government juga dapat Memberi Kami Orang kata Bekerjasama Untuk Menyemarakkan Usul ini Puan Irma Kita bercakap tentang kerjasama Maksudnya adalah adil Kerjasama itu adalah adil Dan mesti ada pihak menang-menang Bukan ada menang Ada yang lebih Ada yang kurang Jadi mungkin Dalam kerjasama Industri kreatif Untuk Malaysia dan juga Indonesia ini Apa yang perlu ditegaskan oleh Pekarya Malaysia Kalau mereka kata Mereka ada prinsip Mereka lebih nasionalist Daripada kita Kita pun ada pegangan Dan juga tekad dan iltizam yang sama Jadi sampai bila kita hanya Hanya jadi penonton semata-mata Sedangkan karya kita seperti yang Puan Irma kata Banyak diiktiraf Bukan saja di peringkat serantau Tapi di festival antarabangsa Jadi Apa lagi yang perlu dilakukan Kalau formulanya perlu diperbaiki Kita perbaikikan formula Kalau ada perkara yang Terlepas pandang Itu yang perlu kita beri perhatian Puan Irma Okey Memasuki Orang kata impian Untuk memasuki pasaran Indonesia ini Bukan satu Bisnes semata-mata Ini satu perjuangan Untuk industri Seni khususnya Jadi apabila kita nak berperang Kita kena siapkan senjata yang komplit lah Yang cukup mantap Untuk kita masuk Berperang Jadi perjuangan ini Ini adalah satu perjuangan Untuk kita Kembali Menggebilangkan Karya-karya Malaysia di Indonesia Jadi strategi itu Harus mantap Senjatanya juga harus mantap Karya yang nak dibawa juga Harus mantap Macam saya kata tadi Kalau kita nak masuk Kandang kurang Kita kena tahu Lingguk dan budayanya Dan ada waktunya Kita kena mengalah Awal-awal Untuk kita menang Di kemudian Jadi Saya sangat percaya Apapun caranya Strateginya itu yang Paling penting Dan saya sangat yakin Kita ada Karya hebat Yang muling Masuk ke sana Dato' mungkin Secara ringkasnya Mungkin terlalu awal Untuk saya bertanyakan Apa mungkin perancangan Selepas ini Untuk Usaha Nita Selain pada Indonesia Apa lagi kerjasama Yang mungkin Boleh dirintis Di peringkat Serantau ini Setidak-tidaknya Okey Pada peringkat yang pertama Bridge to Bring it 1.0 Kita diterima baik Dan kita ada kunjung hormat Dengan Menteri Keusahawanan mereka Dan mereka menerima Hubungan baik Dan juga program-program Yang akan kita lakukan Antara Malaysia dan Indonesia Dalam bidang keusahawanan Tetapi bila kita lihat Benda itu Boleh diperbesarkan lagi Dalam industri kreatif Pada Bridge to Bring it 2.0 Ini kita memfokuskan Industri kreatif Supaya Malaysia dan Indonesia Boleh bergabung Dan Malaysia juga Boleh memasuki Macam Puan Emma cakap tadi Pasaran Indonesia Dalam industri kreatif Jadi saya rasa Hubungan baik Dan penerimaan Menteri-menteri Seni kreatif Dan kebudayaan Indonesia Yang menerima Kunjung hormat Usan Nisa juga Dan menerima Untuk Usan Nisa melakukan Program-program Untuk menembusi Indonesia Saya rasa ini adalah Platform ataupun Perjalanan yang pertama Yang Usan Nisa akan buat Dan mulakan Jabatan ini Dan kemudiannya Kita akan membawa Industri-industri Yang kita rasa boleh Menembusi Pasaran Indonesia Dan juga kita akan Melibatkan Agensi Serta kementerian Yang ada di Malaysia Berikutnya tadi cerita Pengusaha film Malaysia Yang dianggap Film Malaysia Susah Masuk ke pasaran Indonesia Padahal Malaysia sudah dianggap Negara maju Dan mempunyai Alat yang cukup Dan canggih Tapi kenapa Film Indonesia Lebih Mudah Masuk ke pasaran Malaysia Nah semoga video tadi Menjadi informasi Dan bermanfaat Teman-teman semua Terima kasih Yang sudah menonton Dan sudah subscribe Yang belum subscribe Silahkan subscribe Karena subscribe Itu gratis Oke saya minta Undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih